Q&A olah nafas mengenai pH urin. pH urin saya naik turun. 5,6 olah nafas jadi 6,4. Betul, memang olah nafas pasti menaikkan. 5,6 jadi 6,4. Yang 6 jadi 7. Yang 7 bisa jadi 8. Dan pH ideal, tubuh. Bukan urin, tubuh. Itu berarti darah. 7,5 sampai 7,5. pH darah sama pH urin berbeda. Tapi pH urin mengindikasi pH darah. Makanya yang kita tes pH urin. Sehingga sehari bisa 4,5 kali. Kalau begitu akuratnya tesnya pH darah dong, Pak. Boleh, tapi perlu ke lab. Nanti bilang mau tes gas darah. Bukan pH darah, yang punya tes pH darah. Kan mahal, perlu ke lab. Ini tidak sama, tapi mengindikasi. pH darah lebih stabil, dan tubuh menjaga dengan sistemnya. Kalau misalnya darah terlalu asam, diambil asamnya, buang lewat ginjal, maka kencingnya pasti lebih asam. Darahnya sudah tidak asam lagi, dibuang tanpa treatment tertentu, sama ginjal tinggal dibuang. Bahkan bisa lebih daripada tinggi pH darah. Darah ini dijaga oleh tubuh, mekanismenya, supaya darah itu pH-nya stabil. Tapi urin lebih fluktuatif. Tapi mengindikasi. Waktu kita olah nafas, jadi naik, itu bukti bahwa ketika cairan, mau darah, mau air, Anda isi CO2, maka pH-nya turun. Anda kasih oksigen, airasi, pH-nya naik. Punya kolam tak tambah, kolam-kolam ikan, koinnya mati, udangnya mati, dites pH-nya asam. Pasang pompa, pasang air mancur, namanya airasi. Dengan percampuran udara dan air, mereka diwak, campur-campur, diaduk-aduk, pakai kincir, air semprot, disembur, semprotkan ke atas, jadi kayak air mancur. Oksidas. Terjadi oksigen bertambah kandungan oksigir atau air, pH-nya naik juga. Tubuh kita begitu. Tapi tentu ini nggak stabil, karena kan kita misalnya minum kopi. Tes aja pH-nya berapa kopi? Oh, 5. Kita minum yoghurt, kefir, pH-nya 5,5. Dan tentu akan jadi turun. Tapi naik turun itu nggak masalah, kalau urin. Tapi jangan sampai naik turunnya itu 4, 5, atau 5, 6, itu mengindikasi. Kalau sehari kita olah nafas dua kali aja, pagi dan sore, atau pagi dan malam, paling nggak sehari dua kali, pH-nya kita naikkan. Nanti akan tetap berkejolak, sesuai apa yang kita makan. Tapi kalau kita minumnya itu benar-benar minum air putih aja sebenarnya, terutama jangan yang manis-manis, jangan yang leah. Kalau makin banyak minum tanpa olah nafas pun, pH-nya akan naik. Makanya paling pH terendah itu bangun tidur. Terus dengan banyak minum, naik-naik. Tapi kita dorong dengan olah nafas, dia naik ke atas. Memang tidak masalah, sangat biasa kalau pH itu fluktuatif. Yang menarik untuk diri saya sendiri, selama 4 bulan, setiap hari, saya boleh katakan ngetes pH urin itu bisa sampai 10 kali. Bangun tidur berapa, selesai olah nafas berapa, minum kopi jadi berapa, saya orang sanggupin banyak ngomong, tapi ngatut kayak orang melankolik, sampai anak-anak saya itu, papa itu hebat, ah men sih, niat-niatnya, ngecek kayak begitu, kayak penelitian aja, emang lagi penelitian. Dan ternyata memang fluktuatif, tapi menariknya adalah, bulan demi bulan, rata-ratanya naik terus. Dari mulai saya, berangkat 5,5 sampai 6, pH saya sebagai orang diabetes, berpihah rendah. Komorbid itu berarti. Sekarang rata-rata, kalau bangun tidur, katakanlah 6,9 atau 7. Tapi dengan minum beberapa kali, itu dari 7,3. Olah nafas 8. Sehingga olah nafas, pH saya sekarang stabil antara 7 dan 8. Namanya nggak stabil, tapi fluktuatif. Namanya kan tadi, pencengnya fluktuatif, tapi saya yakin darah saya akan stabil di situ. Dan jauh dari 5,5 ke 7. Nggak ada doping, nggak minum air oksi, minum air biasa. Ya minum air oksi boleh juga, saya nggak melarang. Tapi kalau kita bisa menaikkan saturasi dan pH dengan metabolisme tubuh, jadi namanya itu respirator, respirasi alkalosis. Bagaimana menemukan tubuh alkali hanya lewat dengan pernafasan menggunakan mekanisme metabolisme tubuh yang memang mampu untuk hal itu. Tapi kalau punya dalam kondisi sakit tertentu, minum, kista, kanker, diabetes, yang sampai rehalnya itu nggak naik-naik di bawah 6, boleh kalau mau namanya kan tindakan medis. Boleh tanya dokter pribadinya atau dokter apa. Boleh nggak saya minum misalnya sodium di karbonat? Boleh nggak saya minum air alkali? Atau apa lagi? Kalau dokter menyalankan, saya tidak mau damati, itu pemenang dokter. Tapi kalau saya ditanya, yang nggak usah pun nggak apa-apa. Ikuti oleh nafas. Nanti akan naik. Cuma memang kalau kondisi tertentu di mana memang membutuhkan tindakan intervensi. Tapi kalau memang saya ini termasuk orang-orang yang kayak dokter Tang Sujian, saya paling senang dengan beliau. Orang dokter yang di BSD sehat tanpa obat. Oke, kita lanjutkan. selamat menikmati. Baiklah!